hai 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 nama rumah berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan ini saya lagi jalan-jalan sore bersama kakak Jahra dan Laihan jadi kami melihat ada rumah berjalan rumah berjalan di sungai Baritok bukan gunung berjalan saja ini rumah berjalan posisi bagian bawahnya itu menggunakan apa namanya ya pohon kayu besar jadi untuk pohonnya sangat besar jadi bisa bikin rumah di atasnya rumah kapal rumah berjalan kita Zoom atau bosku tinggi rumah berjalan di sungai Baritok bapakāmanya lahat akar kenal orang Papa Papa Mereka Sisa 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 Posisi bagian belakang ada Ajarak Kami lagi melihat Rumah berjalan Rumah berjalan Di Sungai Barito Kelotok Kelotok yang menarik Jadi Bisa berpindah-pindah Dari Barito Ke Banjarmasin Dari Marabahan Ke daerah Barito Inilah Rumah berjalan Bisa pindah-pindah Rumah Lanting Tidak 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 nah kayaknya kadang lain seorang juga ada namanya sungai barito ya menggunakan klotok jadi rumah saya ini dekat dengan jembatan rumpiang dan sungai barito rumah-rumah berjalan sudah mulai menjauh jadi agak lama ya jalannya dia mengikuti arus kemungkinan kalau mau ke Banjarmasin ini besok sampai nah sana kai itu orang tua saya lagi nyebrang menggunakan perahu kecil atau klotok kecil ke sisi lagi nyebrang orang tua saya mau ke rumah seberang sekalian ke sawah tuh menggunakan mesin case nah sana kainya kainya sana nanti tuh kainya sana sana itu jarak lihatlah nah lihatlah kailah tuh kainya di tengah sudah kainya selamat sampai tujuan kai kainya ke subarang ke kebun atau ke sawah orang tua saya keseberang jadi kalau dari sini ya muter ke jembatan rumpiang itu ya kurang lebih sekitar 30 menit ya 25 menitan lah kalau nyebrang kan kalau nyebrang dari menggunakan kapal ini ya 5 menit paling lama udah nyampai keseberang kalau menggunakan sepeda motor ya 20 menitan lah kemungkinan ya posisi di seberang orang tua saya udah dekat di seberang tuh parak kainya sudah ke subarang nah kalau kameranya tidak di zoom tuh jauh banget tuh oh bosku jadi jauh banget ya kita zoom kalau kita zoom kalau dekat dengan seberang dah untuk orang tua saya ini dia masuk ke apa ya namanya ya itu ada kepohonan jadi disitu ada seperti jalan untuk perahu masuk atau kelotok biasanya ada kelotok jukung yang masuk ke daerah sana kalau kapal besar tidak bisa itu salah satu akses menuju ke sawah atau kebun tuh kain sudah sampai di seberang nah sampai sudah kain seberang masuk kain langsung masuk ke dalam ada peti tuh alhamdulillah kain sudah sampai di seberang jadi yang melintas ini batu bara ya nah jadi udah sampai ke seberang orang tua saya tuh kecil banget tuh tuh udah masuk tuh 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 udah masuk tuh udah masuk tuh udah masuk nah ini batu bara posisi melintas batu bara yang udah putar balik tadi ya jadi rumah lanting pun udah jauh rumah lantingnya itu lah video tambahan dari saya ini sekedar hiburan konten saya di hari ini untuk teman-teman semua semoga dapat terhibur dapat bermanfaat jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe subscribe rehan jangan lupa like dan subscribe bye